Halo para pelaku didik, dimanapun Anda berada, selamat ya, sekolah Anda telah mendapatkan satu set perangkat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka program sekolah digital melalui BOS Afirmasi dan Kinerja. Pastikan unit perangkat yang Anda terima terdiri dari tablet, PC server, laptop, akses point, hard disk eksternal, dan proyektor. Tablet Pastikan di dalam box Anda terdapat tablet dan charger. Selanjutnya perangkat PC server Nah perangkat ini terdiri dari PC, monitor, keyboard, kabel power untuk monitor, kabel power untuk PC, kabel VGA, dan mouse. Perangkat untuk akses point Perangkat ini terdiri dari router, kabel power, dan kabel jaringan. Perangkat berikutnya adalah hard disk eksternal. Hard disk eksternal ini tersimpan konten rumah belajar offline. Pastikan di dalam boxnya terdapat juga kabel USB. Laptop Pastikan di dalam boxnya terdapat kabel charger. Yang terakhir adalah proyektor. Perangkat ini disertai kabel power dan kabel VGA. Nah jika Anda sudah memastikan bahwa semua perangkat yang diterima lengkap, lalu bagaimana cara merakitnya? Mudah sekali. Saya akan memandu Anda untuk merakit perangkat-perangkat ini agar segera bisa digunakan. Nah sekarang perhatikan cara merakitnya. Pertama, sambungkan kabel data monitor ke PC server. Sambungkan kabel power monitor dari PC server ke sumber listrik. Sambungkan kabel mouse dan keyboard ke PC server. Sambungkan kabel UTP dari salah satu port Ethernet atau LAN yang tersedia pada Wi-Fi router. Dan sambungkan ke LAN card yang ada di PC server. Sambungkan kabel power access point ke sumber listrik. Sambungkan kabel power access point ke sumber listrik. Hidupkan PC server, monitor, dan access point. Pastikan semua perangkat yang dirakit dalam posisi hidup atau on. Langkah selanjutnya yaitu instalasi Wi-Fi router. Buka web browser di PC server. Bisa menggunakan Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, atau yang lainnya. Anda bisa melihat di buku manual access point yang terdapat pada box perangkat access point untuk melakukan instalasi. Dalam hal ini, langkah konfigurasi menyesuaikan dengan merek perangkat yang ada. Nah, selanjutnya kita ketik 192.168.0.1 atau alamat IP standar dari perangkat Wi-Fi router Anda di tempat pengisian URL pada browser untuk membuka halaman pengaturan access point. Tekan Enter. Setelah halaman awal pengaturan access point terbuka, masukkan username admin dan kosongkan bagian password. Nah, sekarang muncul tampilan dashboard pengaturan access point. Pilih menu wireless. Kemudian, ganti SSID menjadi Kemendikbud. Dan password juga menjadi Kemendikbud. Langkah selanjutnya, agar Anda dapat mengakses rumah belajar offline, lakukan tahapan berikut. Pilih menu local network. Ganti alamat IP router menjadi 192.168.100.1. Lalu, pasang DNS 1 dengan alamat IP 192.168.100.3. Dan DNS 2 dengan alamat IP 8.8.8.8. Klik simpan atau save. Maka, kita telah menyimpan konfigurasi Wi-Fi access point dengan nama SSID Kemendikbud yang dapat diakses oleh perangkat lain. Langkah berikutnya adalah memindahkan file yang berisi konten rumah belajar offline dari harddisk eksternal ke dalam PC server. Caranya, sambungkan kabel data dari harddisk eksternal ke PC server. Buka Windows Explorer. Pilih drive dari harddisk eksternal. Selanjutnya, akan muncul file VHD rumah belajar offline. Klik kanan pada file VHD rumah belajar offline. Pilih copy. Kemudian, pilih drive C, klik kanan, pilih paste. Tunggu hingga penyalinan file VHD rumah belajar offline selesai. Pilih file virtual box pada harddisk eksternal. Klik dua kali, akan muncul tampilan langkah-langkah instalasi virtual box. Pilih next, pilih next, yang terakhir pilih yes. Maka akan muncul konfirmasi untuk melakukan instalasi. Lalu pilih install. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Klik dua kali pada shortcut aplikasi virtual box yang ada pada layar depan atau desktop. Setelah aplikasi terbuka, pilih new. Pilih expert mode. Di bagian name dan operating system, masukkan nama VHD rumah belajar. Pilih titel Microsoft Windows. Pilih versi Windows 2012 64-bit. Atur memori dengan menggerakkan kursor pada indikator. Pastikan tidak melebihi batas maksimal yang disediakan. Pilih use an existing virtual harddisk file. Pilih icon berbentuk folder untuk memilih lokasi penyimpanan file VHD. Cari file VHD yang berada di dalam drive C. Pilih file VHD. Pilih open. Pilih create. Pilih menu system. Lakukan pengaturan motherboard. Pengaturan prosesor. Pengaturan acceleration. Pilih network. Pilih adapter 1. Pilih attach to. Pilih bridge adapter. Pastikan box enable network adapter tercentang. Pilih OK. Pilih start. Muncul proses booting. Tunggu hingga proses booting selesai. Setelah proses booting, pilih browser Google Chrome. Lalu klik 2 kali. Ketik belajar. Titik camdigboot.go.id pada tab browser. Nah, halaman depan rumah belajar sudah bisa kita akses. Mari kita manfaatkan fitur-fitur rumah belajar untuk pembelajaran. Mari kita manfaatkan fitur-fitur rumah belajar untuk pembelajaran. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih telah menonton!